Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafa Jiriani. Kompetisi Liga 1 kembali berbunuh di Pekan ke-23. Ada satu laga menarik yang bersaji saat pusaman Nia Borneo SC menjamu Bali United. Sebelum menonton pertandingan, Anda baiknya melihat video berikut ini. Misi besar ingin dicapai pusaman Nia Borneo SC saat menghadapi Bali United di laga lanjutan kompetisi Liga 1 2019 di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat 18 Oktober 2019 malam. Setelah berhasil menahan imbang 1-1, tuan rumah persebaya Surabaya beberapa hari lalu, Borneo SC ingin mengalahkan Bali United. Borneo SC punya rekor bagus sebagai tim yang belum terkalahkan selama putaran kedua Liga 1 2019. Manager Borneo SC dan Ridawuri optimistis performa bagus tim asuhan Mario Gomez tersebut bakal berlanjut saat menjamu United Jumat 18 Oktober pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi harga mati lantaran tampil di kandang. Sementara itu, skuad Borneo SC saat ini terus mengasah diri dalam latihan. Mantan striker PSM Makassar itu mengatakan tim pelatihnya terus mengingatkan kepada seluruh pemainnya agar bisa mempertahankan tren positif tersebut. Di singgung mengenai kondisi pemain, Amir menyatakan ada dua pemain yang cederai, yakni Nur Diansyah dan Juan Alcina. Namun saat ini kondisi Nur sudah kembali berlatih, sementara Juan masih dalam pantauan tim pelatih. Borneo SC saat ini masih berada di posisi 4 kelasmen sementara Liga 1 dengan 34 poin. Dari kubu Bali United saat ini berada di puncak kelasmen dengan mengoleksi 48 poin, unggul 10 poin dengan Madura United yang ada di posisi kedua. Jelas, Bali United bukan tim yang mudah dikalahkan. Tim asuhan Stefano Cukura ini memiliki catatan sangat bagus saat bermain tandang. Sejauh ini baru dua kali mengalami kekelahan dari 10 pertandingan yang dilakoni. Hasilnya, Bali United menang 5 kali, seri 3 kali dan kalah 2 kali. Total poin adalah 18 dengan agregat gol memasukkan 12 berbanding 7, surplus 5 gol. Nah guys, itu dia tadi review antara utamanya Borneo SC versus Bali United. Buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen di youtube channel FremontiBone.com untuk terus mendapatkan informasi terkait preview-preview bola selanjutnya. Terima kasih telah menonton!